Terima kasih Tidak ada lagi Tidak, ini ada apa ini? Eh, ini dia Bang, minta-mintain saya uang ini, Bang Minta-mintain bagaimana? Preman ini minta-minta Emangnya dimintain kamu punya hutang atau bagaimana? Dia punya hutang atau bagaimana? Saya lagi makan Saya ngeliatin dari jauh loh tadi Saya ngeliatin dari jauh Saya lagi makan bakso, ini orang ini datang minta-minta Saya kan minta, tidak usah banyak omong Mau ngasih tidak? Tidak ada, Bang Saya bayar buat bakso doang ini Sudah, terima kasih Anda ini ada hutang atau bagaimana dia ini? Saya minta Minta? Anda tidak ada hutang sama dia? Saya cuma minta di sini Jadi Anda tujuan apa minta itu? Jadi tiba-tiba datang minta-minta Minta duit? Saya juga mau makan bakso Anda sebenarnya siapa ini minta-mintain duit? Tahu kan kami siapa? Tahu? Dia tahu kami siapa? Siapa dia? Mereka berdua siapa? Mereka berdua ini siapa? Itu siapa? Sudah pergi saja Kalau tidak, kamu yang ngasih duit Sini duitnya? Anda ini siapa sebenarnya? Kami yang punya tempat ini Tahu saya lagi makan Mereka datang saja Minta-minta Saya tidak punya duit juga Tahu saya yang punya uang Tahu saya kasih Tahu saya yang punya uang Ini cuma buat ini doang Ini saya yang punya uang Ini harus bayar bakso doang ini Nah, gotong kos balik Ini tidak bisa balik kamu Kalau tidak kasih duit dulu Tahu saya beneran Sudah-sudah, jadi ini minta lagi Mengenai meminta duit berapa sama dia ini? Semuanya Dia punya duit berapa? Semua Tahu saya yang punya duit berapa? Banyak bakso juga sudah Kamu siapa nanya-nanya gitu? Mau apa? Maksudnya apa? Tahu saya Tahu saya Saya datang ke sini ini Ya Karena saya lihat dari jauh Kok Anda ini kayak Mau ribut-ribut Kayak mau mukul-mukul orang Saya pikir Anda Kenapa ini? Ada masalah apa? Tahu saya yang mau ngasih duit Kami pukul Tahu saya lihat Anda ini Minta-mintain duit di sini Ini kan orang lagi makan Anda kalau mau duit Kenapa nggak kerja aja? Ya kami kerja ini Ini kerja Tolong saya ini bang Saya lagi makan di petang ini Saya nggak ada duit lagi Buat makan beberapa Bapak so doang ini Lalu diam Banyak ngomong aja kamu Sekarang gini aja Sudah saya minta sama Anda berdua Udah lah Nggak usah minta-minta duit lagi Minta-minta secara paksa seperti ini Maksudnya apa? Kalau Anda ngerasa preman Ngerasa sakti Sudah diam aja Anda Kalau banyak omong Pergi deh omong Kalau mau kasih duit Kalau banyak omong Apa ini maksudnya? Coba aja suruh gerak kalau bisa Tidak bisa gerak Kau pulang aja Banyak orang Diam kamu sini Kamu diam sini Coba gerakkan kalau bisa Kaku begini Udah duduk sini aja Anda Enggak ini kamu ngapain dia ini Dia sengaja saya buat kaku Mau saya buat kaku juga kamu Udah duduk sekarang Duduk aja Datuk-datuk kok malah buat Kamu Udah saya bilang duduk Saya nggak mau duduk Mana maksa saya nyuruh duduk Sembukan dia ini Coba lihat Dia pura-pura apa asli ini Wih jangan pura-pura kamu Kurang ajar kamu Sembukan dia ini Saya nggak bisa sembuhkan Ini kan perbuatan kamu Kayak gini dia Enggak dia sendiri Dia kan tadi Saya nanya baik-baik kok Malah mau dorong saya dia Anda ini sebenarnya Perman dari mana? Kami memang preman disini Kami preman sakti Semua orang tahu Perman sakti? Kesaktian gimana maksudnya? Kami juga punya ilmu Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu kebal Tahu ilmu kebal? Saya tahu ilmu kebal Tapi saya nggak takut dengan Anda Ini saya bawa kamera loh Nggak ada urusanmu Kameramu apa Terserah Sembukan dulu ini Urusannya bisa panjang Sudah sekarang saya minta Sama Anda berhenti Nggak usah lagi jadi preman Nggak usah lagi buat kerusuhan Nggak usah lagi ganggu-ganggu orang Minta-minta duit secara paksa Mau sebat lumpuh kaki kamu? Hah? Kamu nang Kamu kira Aduh Saya ngomong nggak main-main Saya ngomong Ini saya ngomong nggak main-main ini Hah? Anda mau sembuh nggak? Atau mau lumpuh terus Anda? Tolong Ini saya ngeliat Anda Dari jauh loh ini Saya ngeliat Anda Dari jauh tadi Kok ada orang Mau ribut-ribut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan Madu Rukiah Dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung Hubungi admin Di nomor 08-13-425 0-0-0-0-8-9 Terima kasih Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini urusannya gimana ini tadi bang? Saya lagi makan bakso Tiba-tiba dua orang ini datang Ini bakso ini? Iya Makan bakso? Orang ini mintain uang saya Saya bilang nggak ada Maksudnya minta uang gimana? Apa Anda punya sangkutan duit? Punya utang? Biasa Nggak ada utang? Nggak ada Tiba-tiba dia datang langsung Emang kedua orang yang Kedua orang ini sebenarnya siapa? Makanya preman Dia preman sakti Perman sakti Anda takut sama mereka berdua? Takut bang Anda ketemu ini baru ini? Baru ini Terus Anda tiba-tiba mau dipukulin tadi? Iya dia Mintain uang saya Jadi saya melihat dari sana ya Dari kejauhan Saya lihat kok ada orang mau dipukulin Saya pikir orang ribut Makanya saya datang ke sini Itu kamera langsung saya nyalain itu Saya pikir tadi orang ribut Ya nggak taunya ada preman yang mintain duit Anda Anda ngapa nggak kabur aja tadi? Masa baru saya makan bakso Oh Anda ditarik-tarik tadi ya? Iya Mintain uang buat dia Sudah kalau begitu Lain kali hati-hati aja Ya Tapi belum diambil barangnya Handphone ada? Masih utuh? Coba mana handphonenya? Iya Masih utuh? Utuh Masih ada ya Jadi belum ada yang diambil barang-barangnya? Ada Duit juga belum ada yang diambil? Belum Nah ini mereka berdua ini sudah sebat Yang satu sebat kakku Yang satu sebat lumpuh ini Ini sekarang saya tanya sama Anda Anda mau berhenti nggak jadi preman? Jangan lagi buat keonaran Jangan lagi buat kerusuhan Mau berhenti nggak Anda? Iya bang Kami mau berhenti bang Sembukan bang Atau mau saya buat kaku Anda? Ampun bang Jangan bang Jangan bang Kami menyerah bang Benar? Iya bang Benar Anda mau berhenti? Iya Ini saya pegang ngomongan Anda ini Iya bang Kalau Anda nggak berhenti? Kami siap Dibuat kaku bang Lihat kawan Anda ini ya Saya normalin lagi Bismillah Tolong saya bang Tadi saya nggak bisa digerak Nggak bisa gerak Tolong bang Saya mau pulang bang Ikut semua Ikut aja bang Diket aja orang kayak sini Diket, iket dimana? Di pohon Diket Diket di pohon Iya Ini sahabat-sahabat gimana nih? Pereman-pereman kayak gini apa? Biarin lumpuh aja apa gimana? Jangan bang Tolong 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 bang Tolong bang Tolong bang Tolong bang Saya mau pulang bang Anda sudah berapa lama jadi pereman? Sudah lama Sudah lama disini bang Sudah lama? Sudah lama Orang-orang disini Tahu dengan kami bang Iya 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 Anda dulu belajar ilmu dimana? Punya ilmu kebal? Ada guru bang Ada guru Ada guru Ada guru? Siapa guru anda? Jauh tempatnya bang Dukun 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 Dia punya ilmu kesaktian? Iya bang Banyak Anda sudah berapa lama belajar Sama dukun itu? Sudah lama bang Sudah lama Terus ada cuma satu dukun itu aja yang tempat anda belajar? Banyak bang Ada lima dukun Ada lima dukun Masih ingat gak tempatnya? Masih bang Masih bang Apa tujuannya? Iya Nambah ilmu Hah? Nambah ilmu Memang ngasih-ngasih persyaratan bang Setiap bulan Kami selalu datang ke dukun Aduh Aduh Tolong Tolong bang Sembuhin teman saya ini bang Nanti saya sembuhin Nanti saya balumput juga kamu Nanti saya bilang Saya mau sembuhin Kalau Sudah benar-benar berhenti dan bertobat Nanti kita berhenti bang Jangan datang-datang ke dukun lagi ya Iya bang Iya bang Apa yang saya bisa pegang omongan anda ini? Kalau gak gini aja Saya pengen tahu Orang yang mengisikan anda ilmu kebal itu Dukunnya masih ingat kan? Tempatnya? Rumahnya? Masih Dia biasanya apa? Ritualnya malam atau siang? Malam Malam hari Iya Anda kalau ritual dikasih apa sama dukun itu? Dimandikan bang Dimandiin? Pakai apa mandinya? Air bunga Air bunga? Ada kembang? Iya Sudah Ini kalau anda mau sembuh Nanti akan saya sembuhkan Tapi syaratnya satu Anda bertobat Iya bang Ya Anda bertobat Anda berhenti Ini bukan berhenti paksaan ya Iya bang Saya hanya ingin anda berhenti saja Jangan lagi menjadi preman pengandat ilmu hitam Terus tambah lagi Saya minta sama anda Antarkan saya Tempat rumah dukun yang Katanya anda tempat mengisi ilmu Iya bang Bisa ya? Iya Siang hari ini Atau malam nanti? Malam bang Malam Ya udah Siang hari ini anda ikut saya dulu ya Baik bang Saya mau tanya-tanya dulu tentang anda berdua ini Kenapa kok bisa seperti ini? Oke Untuk para sahabat-sahabat semua Mungkin saya mau bertanya-tanya Dengan kedua preman ini Awal mula kok dia bisa Menjadi preman Penganut ilmu hitam Pengikut dukun Ditambah lagi Apakah mereka ini masih punya Komplotan kawan-kawan mereka yang lain Kalau masih punya Ya mesti datangnya juga sahabat Jadi untuk para sahabat-sahabat juga Ada hal penting untuk para sahabat Hati-hati di Facebook Banyak penipuan mengatas Namakan Ustadz Nasihin Di Facebook ada orang Mengaku-ngaku Ustadz Nasihin Dia menjual jimat Menawarkan uang gaib Uang barokah Pinjaman online dan yang lainnya Intinya gini sahabat Kalau ada orang minta transferan uang Selain nomor rekening atas nama Muhammad Nasihin Itu adalah penipuan Ya Kalau dia minta transferan uang Untuk persaratan Entah itu untuk mahar Penarikan uang gaib Untuk mahar pengobatan Untuk mahar Pinjaman online dan yang lainnya juga Sahabat lihat Kalau nomor rekening yang diberikan itu Bukan atas nama Muhammad Nasihin Sahabat langsung blokir Ya Karena itu penipuan Oke Mungkin itu saja dari saya Sekian dari saya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah yuk Anda berdua ikut saya aja Hah Ya nanti akan saya sembuhkan Tapi anda jangan kabur ya Kalau anda kabur Saya buat lumpuh lagi anda Bismillahirrahmanirrahim Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan madu rukiyah Daripada pokan al-hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung Hubungi admin Di nomor 0813 4200 0089 Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih